Ayo kita mengenal hukum, ayo kita melek hukum Karena melek hukum gak ada ruginya Baik hari ini hari Kamis jam 6.20 Saya sudah berada di depan alun-alun Tiga Raksa Ibu kota Kabupaten Tanggerang Hari ini saya ada sidang di pengadilan agama Mendampingi klien atau mengurus perkara klien di pengadilan agama Tiga Raksa Baik sebelum saya masuk ke pengadilan Saya ingin menjawab satu pertanyaan sahabat subscriber Viewers yang berkonsultasi terkait dengan isbat nikah Nah ini pertanyaannya dari sahabat viewers kita ya Berkaitan dengan isbat nikah Jadi pada pokoknya, pada intinya beliau ini Pengajuan isbat nikahnya ditolak oleh pengadilan Kenapa sih bisa ditolak? Apa sih sebab-sebabnya permohonan isbat nikah itu bisa ditolak oleh pengadilan? Simak pembahasannya sampai dengan selesai Yang baru menemukan channel pengacara santuy ofisial Kami minta untuk subscribe terlebih dahulu Pengacara santuy ofisial Baik sahabat-sahabat viewers Sahabat subscriber, para pemirsa youtube Berkaitan dengan isbat nikah Semua permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama itu 100% Diterima itu tidak ada saja yang ditolak oleh pengadilan Nah yang akan kita bahas Apa sebab-sebab permohonan isbat nikah itu ditolak pengadilan atau tidak dikabulkan oleh pengadilan? Ada beberapa sebab permohonan isbat nikah itu ditolak pengadilan? Yang pertama, lemah dari sisi bukti surat Dalam permohonan isbat nikah, bukti surat itu penting Yang bisa dijadikan bukti surat yang paling kuat di sini adalah bukti bahwasannya si pasangan Yang mengajukan permohonan isbat nikah itu memang sudah pernah menikah Akan tetapi pernikahannya belum dicatat Di KUA Maka harus dibuktikan dengan bukti surat Apa itu? Yaitu surat keterangan nikah tidak tercatat Dari mana? Dari kantor urusan agama Dimana dahulu melangsungkan pernikahan Ya, jadi mintalah kepada KUA Surat keterangan yang menerangkan bahwa para pemohon ini benar adalah suami istri Akan tetapi pernikahannya belum dicatatkan di kantor urusan agama Jadi penting ini surat keterangan dari KUA ini ya Kemudian juga bukti surat yang lainnya bisa berupa foto kopi KTP, kartu keluarga, ataupun juga bukti-bukti surat yang mendukung terkait dengan permohonan isbat nikah Kemudian yang kedua lemah dari sisi saksi Nah, ini juga penting Dalam setiap persidangan saksi itu syarat yang wajib harus dihadirkan Apalagi bagi kita selaku penggugat atau pemohon Nah, dari aspek saksi Untuk permohonan isbat nikah Usahakan saksi yang memang dahulu menyaksikan akad nikah tersebut Siapa yang menjadi saksi akad nikah waktu itu? Biasanya kan saksi nikah itu, saksi pada saat akad nikah ada dua orang Nah, usahakan kedua orang itu dihadirkan Ya, di persidangan keterangan saksi dalam perkara isbat nikah Kemudian juga wali nikah yang dulu menjadi wali pada saat pernikahan itu siapa? Hadirkan dia sebagai saksi dalam persidangan keterangan saksi dalam perkara isbat nikah Kemudian juga siapa penghulunya? Kalau masih bisa dihadirkan, hadirkan Yang terpenting adalah saksi nikah Kemudian juga wali nikah Itu penting untuk dihadirkan dalam sidang keterangan saksi dalam perkara isbat nikah Ya, penting Kemudian juga saksi yang mengetahui bahwasannya sekarang mereka ini adalah suami istri Siapa di sini yang paling kuat? Tentu bisa RT atau RW Di mana pasangan suami istri ini bertempat tinggal Nah, itu adalah dari sisi saksi Ya, jadi dalam perkara isbat nikah Saksi yang paling kuat yang harus dihadirkan adalah wali nikah Kemudian juga saksi pada saat akad nikah yang menjadi saksi Kemudian juga yang mengetahui mereka sekarang tinggal di mana Berumah tangga di mana Tentunya bisa diminta bantuan kepada Pak RT atau RW untuk menjadi saksi Kemudian yang menjadi penyebab isbat nikah itu ditolak diantaranya adalah fakta hukum Fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Fakta-fakta hukum yang dapat terungkap di persidangan bisa saja itu melemahkan permohonan isbat nikah Fakta hukum yang dapat melemahkan isbat nikah itu seperti apa? Contohnya, dalam persidangan terungkap bahwasannya Pemohon satu dengan pemohon dua Dalam hal ini suami istri Ternyata ada hubungan darah Ternyata ada hubungan darah yang dekat Ternyata kemudian mungkin ada hubungan Sepersusuan Atau misalkan disitu ada larangan-larangan pernikahan Atau fakta-fakta hukum yang lainnya Yang mana merupakan halangan Ataupun juga penghalang Atau larangan untuk melangsungkan suatu pernikahan Nah itulah diantara sebab-sebab kenapa permohonan isbat nikah ditolak atau tidak dikabulkan oleh pengadilan Tapi kalau misalkan Anda sudah mengajukan isbat nikah Bukti-bukti dan saksi-saksi sudah maksimal Sudah yang paling kuat Fakta-fakta hukumnya kuat Tidak ada yang melemahkan permohonan Akan tetapi tidak dikabulkan pengadilan Tidak Atau ditolak oleh pengadilan Maka langkah hukumnya Silahkan mengajukan upaya hukum banding Kemana ke pengadilan tinggi agama Di wilayah provinsi Atau di tingkat provinsi Jadi silahkan ajukan banding Dalam tempoh waktu 14 hari Sejak putusan pengadilan agama tingkat pertama Dibacakan dalam persidangan Nanti pengadilan tinggi agama Akan memeriksa kembali berkas perkara Berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua Apabila video ini menurut sahabat semua Ada gunanya Ada manfaatnya buat orang lain Bantu kami Dukung kami dengan cara subscribe Ke channel pengacara Santuy Ovisial Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax